Heits, primomu habis biasanya aku top upnya di Ujangka Safe Store disini tempat top up favoriku dimana harganya sangat terjangkau dan dapet invoice resmi teman-teman, jadi ini adalah tempat top up yang legal dan no minus minus club jadi tunggu apa lagi top up sekarang di Ujangka Safe Store Ujangka Safe Store, obat demam gacamu halo teman-teman semuanya balik lagi sama aku Sinme kali ini kita akan buka map baru di versi 4.6 Genshin Impact yang baru rilis dan konsep mapnya itu mirip enkanomia dimana kita kalau mau buka teleport harus world quest terlebih dahulu yuk langsung kita mulai world questnya pertama-tama kita udah disediain teleport waypoint yang dimana kita bisa langsung akses mapnya tanpa kita harus jauh-jauh jalan atau renang dari sini atau dari mana aja jadi kita langsung buka patung The Seven yang terakhir tapi sebelum kita world quest aku mau buka teleportnya terlebih dahulu ya teman-teman kalian bisa langsung skip videonya yang nabag ingin berada di dosnya dan terlebih dahulu ya teman-teman Terima kasih. 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 Oke, setelah kita buka teleport yang ini, kita bisa langsung buka teleport yang ini atau ikutin arus ini teman-teman. Kalau kalian ikutin arus ini, kalian langsung diarahin ke tempat puzzle yang pertama, kita langsung diarahin aja gini teman-teman. Nah, ini dia. Ini adalah tempat puzzle quest yang pertama teman-teman. Oke, teman-teman. Di sini kita harus muji-muji dia atau muji-muji si Remus. Dengan kita muji Remus, suasana hati dia semakin baik. Jika misalkan suasana hati dia baik, teman-teman, kita nggak perlu gelut sama mereka. Jadi, kita langsung dibolehin buka segelnya. Oke, kita pilih yang terakhir. Kita pilih yang ini lagi. Lalu yang terakhir kita juga pilih pilihan kedua. Kalau kalian salah atau bikin dia bad mood, kalian harus gelut sama dia. Karena aku males gelut. Jadi, mari kita pilih jalur damai ya, guys. Kita deketin. Nah, kita deketin gini. Lalu kita pencet T dan pencet E. Ditahan yang lama, pencet E-nya. Caranya sama dengan kalian puzzle yang pertama itu ya, teman-teman. Puzzle yang menyamain simbol. Itu sama. Setelah kalian menyelesaikan puzzle yang ada di sebelah sini, teman-teman. Di wilayah ini, itu ada hidden teleport. Dan di sini, biar sekalian aja aku kasih tau tempat hidden teleportnya, teman-teman. Kalian cukup ikutin ini. Kalian cukup ikutin jalur ini, teman-teman. Ya. Kalian cukup ikutin jalur ini. Kita ikutin terus jalurnya sampai ketemu teleport hidden-nya. Nah, ini adalah teleport hidden yang pertama. Di sini, kita disukuhin dua teleport hidden, teman-teman. Jadi, ini yang pertama. Kita sekalian aja. Nanti aku bikin video terpisah. Jadi, ini biar sekalian aja ya, teman-teman. Dan kita sekalian aja buka teleport yang ini. Lalu kita teleport yang sini dulu. Kita teleport ke sini dulu. Lalu kita naik ke atas. Karena teleportnya ada di atas. Kita buka dulu ya, teman-teman. Oke. Dan puzzle yang selanjutnya kita bisa ikutin tali ini, teman-teman. Tali ini ke arah mana? Ternyata talinya ke arah sana. Jadi, kita ikutin arah sana aja dulu. Nah, disini kita wajib gelut, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Caranya sama ya. Kalian ubah dulu elemental skill kalian. Dan pencet T. Terus, pencet E. Dan tahan. Dan ya, teman-teman. Disini, wilayah ini, ini juga punya teleport waypoint hidden, teman-teman. Cara untuk buka teleport hidden-nya, kita bisa teleport ke sini dulu. Kalau misalkan kalian mau melanjutkan progres cerita story-nya dulu, kalian bisa skip video ini sampai menit yang ada di sini. Kalian bisa lanjut. Atau kalian sekalian buka teleportnya. Kalau aku sekalian dulu buka teleportnya, nanti di video selanjutnya aku bakalan bikin video terpisah buat buka teleport hidden-nya, teman-teman. Dan di sini teleportnya ada di sebelah kiri kalian. Kalian ke sebelah kiri. Nah, ke sebelah kiri kalian. Ini patokannya. Patokannya ini ada patung ini ya, teman-teman. Sama ada kayak alat ini, gadget ini. Lalu kalian ikutin saja. Kalian ikutin saja patungnya. Di sini ada patung lagi. Di sini ada patung lagi. Ikutin saja sampai ketemu ikan-ikan yang nambah health. Ya, dan kalian masuk ke gua yang ada di depan kalian. Patokannya ada hidrokulusnya, teman-teman ya. Kalau kalian udah ketemu sama gua yang ada hidrokulusnya, itu kalian udah masuk ke gua yang bener. Nah, lalu kalian cukup ikutin arahnya. Ini adalah teleport hidden yang selanjutnya. Dan ini adalah teleport hidden yang terakhir. Udah nggak ada lagi teleport hidden. Jadi kita bisa langsung lanjutin story-nya, teman-teman. Nah, kita langsung saja teleport ke teleport ini. Puzzle yang selanjutnya, kita tinggal berenang ke arah sana, teman-teman. Dan ini sebenarnya nggak terlalu rumit. Ini simple saja. Ini puzzle-nya simple saja, teman-teman. Kalian tinggal lihat video ini kalau misalkan kalian bingung. Kalian cukup arahin cumi-cumi ini ada di tengah-tengah bunga, teman-teman. Biar bunganya nyala semua. Nanti setelah bunga-bunganya nyala semua. Nah, setelah bunga-bunganya nyala semuanya, nanti kalian bisa langsung buka cycle yang ada di depan kalian. Ini, teman-teman. Oh ya, caranya sama, teman-teman. Kalian ubah elemental skill kalian pakai T. Lalu kalian press I, pencet I. Nah, seperti ini. Sampai cumi-cuminya itu ke tengah, teman-teman. Ketengah kayak gini, lalu kalian pencet E. Nah, cumi-cuminya bakalan nyanyi-nyanyi kayak gini, dan berhenti di tengah kayak gini. Bunganya harus nyala semua ya, teman-teman. Kalau nggak nyala nanti nggak bisa. Nah, ini yang terakhir. Nah, ini cumi-cuminya masih jauh sama bunga yang sebelah sini. Kita tunggu dia sampai ke tengah. Pencet E. Nah, ini udah semua nih. Kita tinggal tungguin aja. Nah, segelnya kebuka. Oke, setelah segelnya kebuka, kita deketin aja. Kita pencet E, tekan dan tahan. Dan ya, setelah kita masuk ke flashback, teman-teman. Kita harus buka segelnya kembali. Karena tadi kita masuk flashback. Kita tekan dan tahan E. Segelnya sudah kebuka semua, teman-teman. Dan pausnya bebas, guys. Nah, aku saran kalau kalian story ini, jangan lupa sound musiknya kalian dihidupin. Karena musiknya enak banget. Udah kayak ke dunia fantasi, teman-teman ya. Oke, dan jangan lupa kalian buka teleport waypoint yang ada di sini. Karena sebelumnya aku lupa, guys. Padahal deket banget. Nice. Oke, guys. Dan ini adalah teleport waypoint yang selanjutnya. Kalau kalian mau sekalian buka, silahkan monggo. Tapi karena aku pengen sekalian buka juga, maka aku buka dulu yang sebelah sini, guys. Aku buka dulu. Aku renang dulu ke arah sana ya. Kalau kalian mau lanjut progress story-nya, kalian bisa skip ke menit ini. Mari kita buka teleport yang ini dulu ya, guys. Oke, kita langsung teleport ke teleport waypoint yang ini. Untuk melanjutkan progress story-nya. Dan kita deketin, teman-teman. Kita deketin pause-nya. Nah, di sini teman-teman, sepanjang quest ini. Kalau bisa, kalian harus benar-benar fokus. Karena ada beberapa part yang kalian itu harus pencet. Kalau di PC, dia mencet space. Kalau di HP, kalian tinggal pencet layar kalian aja. Kayak main osu ya, teman-teman. Jadi, kalian harus tepat waktu. Kalau nggak tepat waktu, bisa ngulang. Karena aku pernah ngulang. Karena aku kepentok batu. Ya, teman-teman. Jadi, nanti bakalan ada yang kayak gini. Kita harus pencet space. Yang di PC, kalau di HP, kalian tinggal pencet layar kalian. Kalau terlambat, nanti ngulang, teman-teman. Tengah yang kelihatan. Dalam Tengah yang kelihatan. Kamu-sama. Ketirah-sama. Ya. juang. Dibakalan. Ya. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton